Pemerintah terus memberikan kemudahan bagi Jemaah Haji Indonesia di Tanah Suci, salah satunya dengan menyediakan bus solawat. Layanan bus solawat ini adalah antarjemput Jemaah Haji untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Lepas Darul Huda, Mayak Ponorogo, sedari pagi telah bersiap. Ia membeli bubur yang dijual para pedagang di Pasar Kage depan hotel untuk sarapan pagi. Kali ini ia akan melaksanakan umroh mandiri dengan mengambil mikot di Tanim dengan menggunakan layanan bus solawat. Bus tersebut setiap mengantarkan Jemaah Haji dari Pemondokan ke Masjidil Haram selama 24 jam. Selain itu, bus juga melayani rute bagi Jemaah yang akan mengambil mikot baik di Tanim maupun Jironah. Jemaah dimanjakan dengan pelayanan bus solawat ini, dilengkapi dengan pendingin ruangan, tempat duduk yang nyaman, serta kondisi dalam bus yang bersih. Selain itu, Jemaah tidak perlu membayar lagi untuk menikmati fasilitas tersebut. Jemaah KBH Al-Harumain Ponpes Darul Huda, Mayak Ponorogo, sembari menanti pelaksanaan rukun haji, lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk beribadah di Masjidil Haram. Mulai dari solat wajib lima waktu, solat sunnah, dan tadarus Al-Quran. Selamat menikmati. Selepas solat isya, Jemaah menuju terminal bus solawat yang berada di dekat Masjidil Haram. Bus pun telah stand-by untuk mengantarkan Jemaah kembali ke hotel. Suasana kota Mekah pada malam hari nampak sangat ramai, dengan lalu-lalang mobil pribadi dan bus Jemaah. Di kanan-kiri hotel tempat Jemaah menginap, berjajar toko-toko yang menjual kebutuhan serta oleh-oleh khas Arab Saudi. Begitu juga pedagang kaki lima juga tidak kalah banyak. Mereka menjual dagangannya di trotoar dan di depan hotel Jemaah. Barang yang mereka jajakan beragam, seperti baju gamis, surban, peci, jam tangan, hingga aneka makanan. Jemaah bersyukur atas adanya bus solawat untuk mempermudah ibadah. Dengan adanya bus solawat, ibadah yang dikerjakan, Jemaah haji bisa khusuk, karena Jemaah tidak perlu menyewa kendaraan lagi selama di Mekah. Dari Mekah Al-Mukaroma, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!